Kasus Ustadz Mijan kemarin sudah dinaikkan kasusnya tahap menjadi penyidikan dan kemarin juga Ustadz Mijan sudah kita periksa selaku tersangka. Jadi yang bersangkutan Ustadz ini statusnya tersangka dan dengan dinaikkan menjadi tersangka dan penyidikan ini kewajiban dari penyidik untuk segera memberkas berkara itu dan dikirimkan ke kejaksaan tinggi dalam tahap pertama. Jadi demikian. Ustadz Mijan pasal berapa? Ustadz Mijan diamankan setelah dijadikan tersangka? Ustadz Mijan dalam pengamanan dan pengawasan kepolisian karena ia bersangkutan melalui pengacaranya memohon pengamanan dan ini menjadi tanggung jawab polisi untuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Di mana lokasi ini? Yang tahu polisi. Yang tahu polisi dan saat ini Ustadz Mijan kooperatif dengan pihak penyidik. Kalau terkait dengan pengunggah video pertama? Masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian step by step tahap satu persatu karena ini penyidik harus fokus dan tuntas yang sampai banyak tapi tidak tuntas tapi satu persatu dan tuntas. Pasal yang disanakan kepada Mijan? Pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1146 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 28 Juntuh 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Ancaman berapa? Berarti sama seperti bahar sebet ya? Kasus pengerusakan masih penyelidikan oleh pihak kepolisian.